Selamat datang di Family 100 Indonesia Di sekeluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah Dan kita sambung Ananda Ores Halo 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 selamat malam Selamat malam semua apa kabar Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia Tentunya dengan hadiah yang luar biasa Yang ditunggu-tunggu Apakah akan keluar hari ini yaitu hadiah sebesar 200 juta rupiah Langsung saja kita berkenalan dengan dua tim yang akan bertarung Yang pertama tim ASEP Berikutnya tepuk tangan juga untuk tim Agus Oke udah lengkap dosanya kita sekarang kenalan sama tim ASEP Halo Pak ASEP Ini saya agak bingung ya ketika saya meminta tolong diperkenalkan satu persatu Tapi itu kita memang harus tolong diperkenalkan satu persatu Pak ASEP Halo namanya ASEP dan sebelah kanan juga ASEP Sebelah kanan lagi ASEP Yang paling lojong ASEP Wah jadi ini semuanya namanya ASEP ya Betul ASEP itu berasal dari kata apa sih Pak sebetulnya? Ya ASEP sendiri itu panggilan kecil untuk Jawa Barat awalnya Tapi berkembang di Tegal, di Palembang, bahkan di Amerika sendiri ada yang menggunakan nama ASEP Kalau maknanya sendiri artinya? Ya kalau bagi kita mengartikan ASEP itu A-nya sendiri ala agama S-nya sosial, E-nya ekonomi, P-nya pendidikan dan perusahaan budaya Oke kalau begitu teman-teman dari tim ASEP Sudah punya sesuatu untuk tim lawan? Ada dong Kasih dong Tiga, dua, satu ASEP tidak pernah takut sama ASEP ASEP datang A-A-A-GUS pulang Iya Apa itu ASEP? Anak gajah usia setahun Agus katanya artinya anak gajah usia setahun Sudah-sudah badannya Kang Makasih Bang Ajis Kita ke Agus dulu Halo Pak Agus Itu Pak ASEP semua Ini tim Agus adalah? Agus-Agus bersaudara Indonesia Ada siapa? Siapa aja di pinggir saya bingung lagi Silahkan diperkenalkan satu per satu Sebentar Kang Omes Ada titipan nih dari Agus Buat Kang Omes Sebelum menang Biar menang 200-nya Menang 200 juta? Aduh makasih banyak Tapi gak cukup ini Biasanya udang-udang Kalau ada Biasalah Tapi karena Kami mah anti kakaya nih Tapi kalau ada Tapi kami gak ngeri masuk gokan Ada gak? Bikit-bikit Bisa pakai nih Langsung Ini jatuh diri orang sungai Jantung Bagus Agus Ini belum diperkenalkan nih Satu per satu Tapi udah kenal Silahkan diperkenalkan Baik Saya perkenalkan Kami dari tim Agus-Agus bersaudara Indonesia Saya bawa Saya bawa sahabat saya Agus Agus juga Dan saya bawa Agus juga Saya Agus Dan saya bawa temen juga Namanya Agus juga Agus juga Agus Seru banget ya Memukuk persaudaraan minimal dari nama Betul ya Selain di Indonesia ada lagi nama Agus di tempat lain? Ada Di mana? Di Amerika ada Di Australia ada Soalnya kami ada August Agustin Bener juga ya Ya bener lah Ya bener lah Kalau begitu Punya apa Untuk sesuatu Dari tim Asep Silahkan Simp Tim kita Agus-Agus bersaudara Dari Indonesia Asep-Asep 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 Tuh Saing sama koboy Makasih Kalau tim Agus memang koboy-koboy semua ya Oke Semuanya langsung saja kita akan bermain teman-teman Kalau mendengar suara ini Itu berarti jawabannya tidak ada di survei Langsung saja kita bermain Ini dia Single point Oke di single point ini ada yang spesial Kalau bisa mendebak survei terus ada bunyi ini Oh oh Adanya berarti extra cash 1 juta rupiah Siapa yang mau langsung aja kapten Ayo maju Oke silahkan Pak Agus dan Pak Asep Iya Pak Omes Kita akan bermain ya Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Di samping pak Kami telah men-survey seratus orang Ada tujuh jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Pak Agus Dijemur Dijemur Survei membuktikan Buat beli HP baru Dapat extra cash 1 juta rupiah Jawabannya pas banget Mantap Pak Asep Tapi ini 1,2,3 belum nih Gak apa-apa dapet 1 juta Tapi ini kalau bisa 1,2,3 Bisa menentukan main atau enggak Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Dilepas baterainya Lepas baterai Lepas baterai Survei membuktikan Ini kita punya misteri box Siapapun yang bermain harus bisa sapu bersih Jika tidak Alias 3 kali tetot Berarti harus menerima hukuman ini Kalau sapu bersih Ini hukumannya bisa dilempar ke lawan Pak Agus Posisinya lebih baik Mau main atau mau lempar Tanpa takut Tanpa takut Agus Oke Silahkan Pak Asep silahkan kembali Boleh dibawa ke sini Jangan dulu dibuka Taruh di sini aja Pak Agus Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Pakai hair dryer Pakai hair dryer Pakai hair dryer Kita kunci jawaban yang pertama Pakai hair dryer Kita lihat Pakai hair dryer Survei membuktikan Pakai hair dryer Mantap Biasanya kalau pakai hair dryer Ntar handphone-nya jadi ngeblow gitu Pak Agus Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Dimatikan dulu Dimatikan dulu Iya Kita lihat sama-sama Dimatikan dulu Survei membuktikan Ada Wah Mantap Dimatikan dulu Pak Agus lagi Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Dikeringkan Dikeringkan Kita lihat sama-sama Dikeringkan Survei membuktikan Berikutnya Pak Agus Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Pakai lap Di lap Iya Oke Kita lihat sama-sama Di lap Survei membuktikan Oke Bagus sekali Ini kayaknya orang counter semua nih ya Pak Agus Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Cabut sim card Cabut sim card Sim card Sim card Ini untuk memperbaiki ya Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Bukan apa yang dilakukan ketika ponsel terkena air Jadi kalau cabut sim card Langsung Bener Keren Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Asep Silahkan diskusi untuk merebut poin Bagus Lihat Empat orang Asep Sedang menyusun strategi di ujung sana Jangan sampai mengalahkan Empat orang Agus disini Oh siap Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Dibuka dulu lah Mungkin masuk ke cabut bat Tapi gak tahu Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Dibuka apanya Cabut baterai itu udah dibuka ya Tanda kutip ya Ayo semuanya di posisi Asep Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Bawa ke tuang servis HP Bawa ke tuang servis Ini orangnya shortcut banget ya Langsung jalan pintas gitu Asep Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Didiemin Didiemin Biar mati sendiri Asep Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Dibawa ke tempat servis Dibawa ke tempat servis Pak Asep Pak Asep Kalau punya jawaban sendiri Sebagai kapten silahkan Untuk merebut poin Apa yang pertama kali dilakukan Untuk memperbaiki ponsel yang terkena air Servis Ini top survey belum kebuka Harusnya yang paling gampang Ke tukang servis Biasanya sih Gak langsung ya Kalau kena air langsung ke tukang servis Biasanya jarang Biasanya Biasanya pertolongan pertama Kepada handphone terkena air Pensep pertanyaannya kan begitu Tapi Semua berdasarkan survey Kita lihat sama-sama Survey membuktikan Biasanya dibawa ke tukang servis itu Ada langkah berikutnya Kita lihat nih Top surveynya belum kebuka Nomor 5 Bener ya Biasanya Apalagi kalau ada lubang-lubangnya Tapi itu ya Mungkin tipsnya Kalau bisa bukan ditiup Tapi dihisap Disedot Supaya airnya keluar Bukan masuk ke dalam mesinnya Kita lihat yang pertama Ini top surveynya Direndang beras Percaya atau tidak Saya itu sering banget Handphone kecemplung di air Silahkan dicoba Ketika handphone anda kecemplung air Masukkan ke dalam beras Bener-bener sampai tenggelam Karena apa? Karena beras itu bisa menyerap air Jadi langsung airnya terserap Bisa nyala lagi Itu hebatnya orang Indonesia Hebat ya Langsung aja kita akan melihat poin Sementara masing-masing tim Asep sedunia Mulai dari 0 ya Agus 64 Memimpin sementara tim Agus Tapi karena tadi gak sapu bersih Silahkan ditaruh ke tengah mystery boxnya Silahkan digunakan hukumannya Kira-kira harus pakai apa Sesaat lagi tetap di Pamili 100 Indonesia DiBadhan Andakan Sampai harm Tarik Tarik eria Terima kasih telah menonton!